Partai Buruh melakukan demonstrasi menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja dan melakukan demonstrasi di bagian di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Jambi. Ke mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Sejumlah massa dari kelompok buruh mulai berdatangan memadati depan gedung kantor Gubernur Jambi dan juga DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan aksi demonstrasi menolak keras pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin 13 Maret 2023. Dari pantauan tim Liputan Jek TV, tampak kelompok buruh datang menggunakan mobil komando sekitar pukul 10.30 WIB. Sarif, Ketua Ekso Partai Buruh Provinsi Jambi mengatakan, dalam aksi penolakan Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut, masa aksi akan membawa 5 poin tuntutan. Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan 5 hal kepada Gubernur Jambi untuk segera ditindak lanjuti, yaitu sebagai berikut, yang pertama tolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua sahkan RUU PPRT, yang ketiga menolak RUU Kesehatan, yang keempat audit forensik penerimaan pajak negara dan copot dirjen pajak, yang kelima segera laksanakan reforma agraria sejati di Jambi, serta hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada petani. Iqbal, JAK TV, melaporkan.